Terima kasih. Terima kasih. Cewek itu harus istimewa. Mahal gitu. Masa cemen bener? Aku butuh sesuatu yang menantang. Moceh Reza sambil berganti baju hendak ke masjid bersama Papa Gibran. Kini keadaan jadi sangat berbeda. Biasanya Papa selalu ngobrol masalah bolak atau jatur. Sekarang Reza anak Pak Lurah kita cantik loh. Calon bidan. Tah, anak Ustadz Barun juga manis. Dia masih kuliah. Re, itu si Kalina anak Pak Budi pengusaha batu bata juga lumayan. Dia polwan. Ak, si Tarno punya anak gadis juga. Sudah bekerja sebagai suster. Begitulah ucapan Reza selalu dipotong dengan iklan-iklan para gadis. Aku jadi curiga nih sama Papa. Mengapa pengamatan Papa begitu detail ya? Jangan-jangan. Kaisan, Papa sudah data semua anak gadis di daerah sini untuk kamu. Biar nanti kalau menikah kamu tak usah jauh-jauh dari Papa. Kaisan jauh. Nella ikut Robi. Haluna di Amerika. Tinggal kamu anak pengusuh Papa yang bisa menemani Papa sampai tua. Hati Reza terhinyat. Tadinya dia mau marah karena kesal. Tapi setelah mendengar alasan Papa begitu hatinya jadi luluh. Reza menjatuhkan kepalanya di bahu Papa Gibran. Kenapa? Tanya Papa Gibran. Pengen nangis. Cicit Reza. Sumpah jika tak malu dengan jamaah masih ingin Reza menangis sambil memeluk Papa Gibran. Betapa hebat ketulusan Papa Gibran menyayangi dirinya. Melebihi kasih sayang dari orang tua kandungnya sendiri. Mau kemana kamu Reza? Tanya Papa setelah Reza tampil dengan gece badai. Biasa pah kumpul. Geng tele tapis. Iyalah. Reza mereka semua sudah berkeluarga. Coba kumpul dengan seumuran kamu. Biar cepat dapat jodohnya. Ada Juna, Pak. Dia juga kan masih bujangan. Juna beda. Dia tak suka diusik masalah cintanya. Udah lah, Pak. Nanti juga kalau jodohnya sampai ya tetap bakal nikah juga. Bela Mama Santi. Bela Mama Santi. Kasian juga dia melihat Reza yang terus ditekan oleh masalah perkawinan. Tuh, Mama aja ngerti. Da, Papa. Da, Mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ucap Papa dengan separuh kesal. Sampailah Reza di cafe di ujung rindu. Mengapa Reza senang jika waktu kumpul di sana? Karena pasti dapat makan gratis. Reza menatap anggota geng tele tapi sudah duduk semua di salah satu meja yang biasa mereka pakai. Eh, bungsu sudah datang. Sapa ember. Masih sendirian aja, Reza. Kapan mau nikah? Tanya Dika. Nah, itu dia masalah pelik yang sedang aku hadapi saat ini. Papa nyuruh aku nikah dalam dua bulan ini. Bagus dong. Nikah adalah penyempurnas separuh agama. Sambung Rifat. Iya, aku tahu tapi aku gak ada jalan sebiji pun. Bantuin aku cari bini dong. Jetus Reza. Semua anggota langsung melongo menatap Reza. Kecuali Juna. Juna tetap cuek bebek sambil menyedot estehnya. Nyari bini aja udah kayak gotong royong. Jeletuk Ervan yang menohok hati Reza hingga dasar sanubari. Cari sendirilah Reza. Selera tiap lelaki tak sama. Masa sih gak bisa nyari calon bini doang. Ambil saja sebiji karyawan di perusahaan Papa Gibran. Susah amat sih. Sambung Dika. Sungguh Reza menyesal. Meminta pendapat dari anggota geng Teletabis. Tak membuahkan hasil yang ada malah jadi bahan ejekan. Reza jika kau ingin wanita baik-baik datangi Abah Juna. Di pesantrennya banyak wanita soleha yang bisa kau ajak ta'aruf. Ucap Rifat. Nah, hanya Rifat seorang yang memberikan pendapat yang menenteramkan jiwa. Tapi aku tak mau juga wanita yang terlalu pintar dalam agama. Nanti dia yang terus-terusan ajarin aku. Lah, bukannya bagus begitu. Kau bisa meluruskan otakmu yang sengklek itu. Jelatuk Heru makin menohok. Is, aku maunya aku yang mengajari istriku nanti. Kan biar so sweet gitu. Ya, kalau mau begitu kau yang harus berbenah diri. Orang baik akan dapat jodoh yang baik pula. Ucap Rifat. Tapi bagaimana jika wanita yang aku inginkan itu tak suka padaku? Tetap perbaiki diri. Karena memperbaiki diri itu wajib. Bukan hanya karena ingin jodoh yang baik saja. Sambung Juna. Benar kata A'at Juna. Kata Farhan juga bisa jadi cinta walaupun hanya melalui ta'aruf. Sambung Rania. Teknisnya begini. Cinta tak akan mengubah wanita yang bukan takdir menjadi takdir. Tapi takdir bisa mengubah wanita yang tidak cinta menjadi cinta. Dan kau tahu hanya doa yang bisa merubah takdir karena hanya Allah yang bisa membolak-malikkan hati manusia. Semuanya mencernak penjelasan dari Rifat. Termasuk Juna. Takdir bisa merubah yang tidak cinta menjadi cinta. Dan doa Allah yang bisa merubah takdir. Benarkah begitu? Ternyata doaku memang kalah dengan doanya. Doanya bisa membuat Rania mencintainya dengan sangat. Batin Juna. Ya, Kak Rifat benar. Ingat kataku tadi pagi, Reza. Good attitude lebih baik daripada good looking. Aku ini termasuk good apa ya? Tanya Reza karena dia tak jondong kemanapun. Dibilang good looking iya. Penapilan urakan. Ucap Ervan. Namanya juga Bujangan. Ucap Reza memberikan pembelaan harga diri. A-A Juna selalu rapi walaupun Bujangan. Sambung Rania. Dia beda. Kan selalu jalan di belakang Mbak Rania. Secara tak langsung dia sering ikut tersorot kamera. Malukan jika mengotori gambar. Is, ngapa jadi mencelah orang? Ucap Juna. Kak Juna itu good attitude. Ucap ember. Sikapnya selalu sopan dan sangat berhati-hati. Kalau Kak Dika itu good looking. Hahaha, maksudnya aku kurang baik hati. Kalau Kak Rifat, ember mulai menimbang. Good takdir. Sambung Juna. Pintar, tampan, kaya, baik hati dan... Punya istri Solehah. Sambung Rifat sambil mengeratkan genggaman jemarinya pada jemari Rania. Dan aku very good takdir bisa jadi istri dari lelat sepertimu. Rania menoel ujung hidung Rifat. Lalu kembali lagi ke masalahku. Wanita yang bagaimana yang kira-kira cocok dengan aku. Ya elah nih bocah. Selera kita berbeda, Reza. Kau cari sendiri. Ompat Ervan. Jodoh itu cerminan dari kau sendiri, Reza. Sambung perhan. Kau tak usah ngarep yang tinggi-tinggi. Takutnya Kak dapet. Yang cocok-cocok ajalah. Sialan, begini-begini mukaku ganteng loh. Seperti bule. Reza terpocok. Tak ada satupun dari anggota geng teletapis yang bisa memberikan solusi jitu. Ervan aja jelek dapatnya yang cantik. Bubidan pula. Ucap Reza. Itu karena nasib dan takdirku selalu selangkah lebih maju daripada kau, Reza. Kau itu satu aliran dengan Juna. Masalah percintaannya ngenes. Sambung heru. Juna kembali meminum esteh tawarnya sambil melirik rania. Yang jelas tenggorokannya butuh yang dingin-dingin dan manis. Tau kan di mana gulanya? Tak usah banding-bandingkan nasib. Di balik nasib ngenes pasti ada bahagia yang menunggu. Asalkan jangan lelah untuk berdoa. Ucap Rifat. Kau tahu sendirikan bagaimana perjuanganku sampai bisa bersama rania. Ya, aku tahu. Ucap Reza. Tapi tetap bantuin aku mikir. Di saat semuanya lagi mikir buat bantuin Reza cari jalan istri, Farhan datang sendirian tanpa neng sukmah. Sorry telat, tadi aku praktek dulu. Tak apa yang penting bisa datang. Ucap Rania. Anyway, lagi bahasa apa nih? Kok mukanya bergerut semua? Tanya Farhan bingung. Reza tuh. Jawab Heru sambil menunjuk Reza dengan dakunya. Kenapa kau Reza? Farhan menoleh ke arah Reza dengan raut penasaran. Disuruh nikah. Alhamdulillah. Farhan mengusah pajanya tanda bersyukur. Jalannya udah ada. Hiks. Pertanyaan sederhana namun menancap hingga ulu hati. Belumlah, jawab Reza malas. Terus mau nikah sama siapa? Tanya Farhan lagi. Itu yang lagi aku pikirkan dokter Farhan. Kesel Reza. Farhan bertanya selayaknya dengan bocah. Maklum dokter anak. Semua anggota geng teletapi sekompak menertawakan kesialan Reza. Gara-gara permintaan Bapak Gibran, Reza jadi uring-uringan begini. Eh, perawat asisten aku tadi juga mengeluh karena adik perempuannya juga marah-marah karena disuruh nikah. Sungguh ucapan Farhan menarik semua perhatian Reza. Jewek apa cowok? Tanya Reza siapa tahu saja Farhan salah target. Jewek, kalau tak salah namanya Aleta. Nah, itu dia. Mungkin kalian jodoh Reza. Tak dapat halunah, Aleta pun jadi. Buruan sikat Reza. Keburu diambil orang. Ucap Heru sambil mendorong-dorong punggu Reza. Jangan sampai lolos. Ervan juga ikut-ikutan dorong sampai badan Reza bergoyang-goyang ke depan. Rasanya Reza ingin nampol semua wajah sahabatnya yang lagi kompak meledek Reza. Aku hanya bisa pasrah. Namun setidaknya Allah mulai membukakan jalannya lewat perantara Farhan. Batin Reza. Cantik, Kak? Cantik. Cuma agak tomboy gitu. Terang Farhan. Dia sering jemput asisten aku dengan motor gede. Gak apa yang penting jewek tulen. Ucap Reza dengan penuh kepasrahan. Kerjaannya apa? Tanya Reza. Karena Reza ingin istrinya nanti menjadi ibu rumah tangga saja. Kalau tak salah dia bekerja di salah satu mall. Tihat dong fotonya. Sebentar. Farhan mengirim pesan pada perawat asistennya. Ting. Tak lama pesan masuk berbunyi di handphone Farhan. Namun sialnya sebelum Reza meraih handphone itu, tangan jahil Heru sudah bergerak duluan. Heru dan Ervan memperhatikan layar handphone Farhan. Ini mah lumayan Reza. Cuma agak perlu dipoleh sedikit biar menggugah selera. Ucap Ervan. Ia kali mentang-mentang chef ngomongnya bisa menggugah selera. Mana lihat dong, Dika mengambil handphone itu dari tangan Ervan. Manis perlu didempul dikit. Ucap Dika yang seorang arsitek. Memangnya dinding perlu didempul. Coba lihat kembali. Handphone itu berpindah ke tangan Ember. Cantik. Cantik, tapi jadi jomblang sama Reza yang urakan. Is. Is. Reza menjepik. Baru saja Reza mau mengambil handphone itu dari tangan Ember. Keburu disabit oleh Rania. Em, cocok buat kamu Reza. Nanti bawa deh kesalahan kecantikan Veros. Mana sih aku mau lihat. Ucap Reza dengan tak sabaran. Melihat reaksi sahabatnya Reza yakin jika Aleta memang ditakdirkan untuknya. Membulat mata Reza saat di layar handphone itu hanya ada pesan dari Neng Sukma. Aak pulang jangan malam-malam. Neng takut habis nonton film horor. Ha 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 ha. Pecah tawa Heru dan Ervan. Reza hanya menemu sebal. Puas-puasin deh tawanya. Ucap Reza kesal. Ting. Cepat-cepat Reza meraih handphone Farhan yang ada di depannya. Satu detik. Tiga detik. Saatnya Reza mengamati wajah Aleta. Reza amati baik-baik. Reza mengucap kedua matanya. Siapa tahu ada belek kering yang menghalanginya. Reza tatap si Aleta lekat-lekat. Dan satu kalimat yang mewakili penilaian Reza saat pertama kali melihatnya dalam foto adalah senyum manis. Kenalin dong dia sama aku. Yeay, sorak geng teletapis memekakkan telinga.